Kau, 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 kau. 23 mendatang. Melalui ungkapan Aiki saat dikawal langsung Igede Suraharja, Ayah Mahalini ke Bandara Ngurarai, Bali. Yang sisa hitungan mundur segera lepas landas menuju Bandar Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Ada hal menarik yang diungkapkan Aiki, membuat Neng Lini cengar-cengir. Seperti apa keseruannya? Berikut Youtube Channel Berbagi Cerita, CBC Merangkumnya. Aku menutup mata dan melihatmu di sana. Tetapi ketika aku membukanya dan tidak melihat apapun di sana, aku menyadari bahwa betapa aku merindukanmu. Mungkin hal demikianlah dirasakan Rizky Febian sehingga membuatnya tanpa mikir panjang, sekalipun masih capek dengan jadwal manggunnya yang cukup padat. Ia langsung terbang ke Bali pagi kemarin, antar harta dan menemui orang tua dan keluarga besar Mahalini di desa Aseman, Canggu, Kabupaten Badung, Dempasar, Bali. Harta yang dibawa Rizky Febian kali ini adalah bukti keseriusannya pada Mahalini. Putri Tercinta, Pasangan Igedesu Raharja dan Alemah Rumah Ninyoman Serini Raharja. Kedatangan Rizky Febian ke rumah Mahalini ini tanpa diketahui mengelini. Aiki menyamar sebagai fans Mahalini yang ingin bertemu dan minta foto. Hal tersebut membuat Mahalini kaget saat melihat sosok Aiki sudah berdiri di depan pintu. Mungkin Nellini berpikir, wah orang ini nekat benar ya datang ke Bali sendiri. Ya harus gentleman dong, kan nanti kalau udah nikah datang berdua atuh. Nah, ini lah fansnya. Hahaha! Hahaha! Inilah fansnya! Hahaha! 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 Mas Tadah! Bukan, 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 bukan. Sini. Tantu Mama! Mama! Selalu, selalu happy, cepet! Mama! Mama! Meski hanya sehari menikmati suasana Bali, Aiki dipastikan puas dengan rasa rindu yang menyelimutinya setelah beberapa hari tak bertemu dengan pujaan hatinya ini. Diketahui, siang tadi Rizky Febian sudah akan bertolak ke Jakarta. Hal ini terlihat pada perjalanannya menuju bandara menggunakan kaos kapel coklat dengan Mahalini. Mereka diantar langsung oleh kakak sulung Mahalini, Dion Raharja, serta sang ayah, Igede Suraharja. Iki Lini dikawal ketat masuk ke dalam bandara oleh ayah Mahalini. Seperti masyarakat pada umumnya, Aiki terlihat santai mengenakan style pakaiannya. Ia menggunakan celana pendek dan sepatu kids. Sembari berjalan bersama negli ini di area deretan kedai-kedai Nuray Rai. Tanpa terlihat ada pengawalan aparat, ataupun pengawalannya super berlapis-lapis. Bukan kue lapis ya. Nah, di sebuah ruang tunggu kedai ini, Aiki memilih roti bakar untuk menu makanannya saat ini. Namun kata ayah Mahalini, bukannya Iki mau diet. Menurut Aiki, nggak apa-apa-apa, demi memperingati akhir tahun. Jadi, diet tak berguna ya? Tanya ayah Mahalini. Tidak apa, tapi mulai berguna lagi nanti saat di Januari 2023 mendatang dan seterusnya. Timpal Aiki. Jangan-jangan Aiki mau diet supaya saat di atas pelaminan nanti terlihat fresh dan tak gemukannya. Atau cuma halusinasi mimin aja ya? Berarti dayaknya batal ya? Nah, diet hari ini kita bakal sekarang, memperingati akhir tahun. Oh gitu. Berarti diet yang berguna ya? Tidak, hari ini. Pola yang berguna lagi Januari ke sana. Oh gitu. Hehehe. Ya, bagi teman-teman yang merindukan kekasih hati yang mungkin terpisah jarak dan waktu, jangan berangkat spontanitas seperti Aiki ya? Tapi, kalau money atau uangnya cukup itu tak masalah. Tapi, kalau pas-pasan, mimin sarankan jangan ya. Kasihan pintu rumah tuh diketok-ketok munus setiap hari. Belum lagi kabar tetangga yang datang sini berganti ke rumah bahwa eh, ada yang nyari kamu tuh. Hehehe. Tak hanya sampai di situ, HP kadang berdering tapi tak diangkat. Mau tahu dari siapa? Ya, siapa lagi? Kalau bukan orang yang pernah Anda janjikan untuk melunasi hak-hak yang pernah Anda ambil. Hehehe. Jangan sampai ya. Merindukan seseorang memang bisa dibilang menjadi satu di antara momen yang tidak menyenangkan. Peragam alasan yang membuat seseorang merasa rindu seperti hubungan LDR atau hubungan jarak jauh, berpisah sementara, ataupun ditinggalkan. Saat perasaan rindu ingin bertemu Melanda, lepaskan kerinduan yang menyelimutimu. Kalau belum bisa tercapai, tetaplah cari kesibukan agar terhindar dari stres. Ingat, jangan masuk kamar mandi ya. Kasihan sabunnya. Sekedar informasi, untuk teman-teman yang sudah beli tiket konser Kata Cinta yang dikelar pada Jumat 15 Desember di Bekasi di Unduria, untuk info pelaksanaan berikutnya, secepatnya akan segera diinformasikan pada teman-teman yang sudah terlanjur membeli tiket. Sementara untuk jadwal manggun Rizky Febian berikutnya, tepatnya pada selasa 13 Januari, berlokasi di Gor Sedurengas, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Untuk Mahalini sendiri, sebenarnya tanggal 15 dekat ini namun diundur. Jadinya, Mahalini akan manggun di jadwal berikutnya, yakni 17 Desember di Bandung, dalam acara Pesta Pernikahan, tapi privat ya teman-teman. Jadi, cukup sampai di sini dulu ya yang Mimin bisa sampaikan. Untuk update-update selanjutnya, Mimin pastikan akan kembali mengabari teman-teman CBC. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua, agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.